Oknum pecatan ASN di Palembang, Sumatera Selatan menangis setelah diamankan ke kantor polisi. Mantan ASN ini karena terlibat pungutan liar dalam pembuatan KTP elektronik dan kartu keluarga. Pelaku bernama Reno berusia 35 tahun ini terus menangis setelah ditangkap pewarga bersama petugas pihak dari kecamatan. Karena telah menipu banyak masyarakat dengan modus menyamar sebagai pegawai kecamatan. Mantan ASN ini terlihat terus saja menangis sambil meminta maaf kepada masyarakat karena menyesali perbuatannya. Dari hasil pemeriksaan diketahui jika pelaku mantan pecatan ASN di kantor Dinas Keperudukan dan catatan sipil pada tahun 2009 lalu. Dari hasil pemeriksaan diketahui jika pelaku mantan pecatan ASN di kantor Dinas Keperudukan dan catatan sipil pada tahun 2009 lalu dan dipecat pada tahun 2021 lantaran disersi tidak masuk kerja selama 3 tahun. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti dokumen kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pelaku berikut korbannya. Dalam menjual nama pemerintah kota Belembang dengan kecamatan pak. Ya pak? Ya sudah. Tadi nyebut-nyebut nama wali kota itu. Ya pak, maaf pak. Tadi nyatuh nama wali kota itu? Ya pak, tidak pak. Aku minta maaf pak si bisa-bisahnya pak. Namun aku salah. Ya pak? Minta maaf sama si aku. Aku minta maaf pada warga yang pernah aku ibu pak. Hmm. Siapa-siapa saya pak? Modus kau nipu warga itu mak malu selama ini? Ya, ini membantu mereka membuatkan kakak pak. Kakak pak. Ya, BPDJS Gatis pak. BPDJS Gatis pak, iya pak. Terus apa lagi? Sudah pak, itu loh pak. KAK KTP ya 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 pak. Sudah berapa lama pak seperti ini? Dua bulan lebih pak. Dua bulan. Pak pecatan ASN? Iya pak. Kenapa dipecat pak? Ya itu ada mutasnya datang langsung-langsung pak, tiga tahun. Desersi. Desersi, tidak pernah masuk. Modus pelaku pada saat melakukan penipuan kepada masyarakat dengan cara menawarkan jasa pembuatan kartu KTP dan kartu keluarga dengan memintai biaya uang sebesar 200 ribu rupiah untuk pembuatan kartu keluarga. Untuk meyakinkan korban, pelaku menyamar menjadi pegawai kantor kecamatan yang masih aktif dengan memakai baju seragam ASN. Baik, tadi kami mendapat serahan dari warga melalui PKRT dan diserahkan kepada babing kamtik mas kami lalu dibawa ke kose. Jadi kami akan pelajari lagi apabila ada unsur-unsur bidangannya, baik dari kencemaran nama baik ASN itu sendiri, maupun dari korban-korban yang sudah dilugikan dengan perbuatan pelaku ini. Sementara saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsekta Ilir Barat 1, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameraben Apriyansyah, PBTV mengabarkan.